Penjabat Bupati melakukan panen di Panen Padi Raya bersama di Persawakan Desa Sri Kucoro, Kecamatan Pondok Kelapa. Panen Raya menggunakan bantuan, al-sintan bantuan dari Kementerian Pertanian. Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Herian Dironi bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Riki Gunawan serta pihak Balai Karantina Provinsi Bengkulu menggelar panen raya padi di Desa Sri Kucoro, Kecamatan Pondok Kelapa. Panen raya ini merupakan panen padi perdana menggunakan alat mesin pertanian, bantuan dari Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat. Bahwa hari ini kita sudah melaksanakan panen raya ini dalam wujud juga sebagai motivasi kita dan perhatian-perhatian pemerintah terhadap para petani khususnya untuk mengepayakan peningkatan produktivitas pertanian kita. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Endang Sumantri mengatakan panen raya ini merupakan wujud keberhasilan petani, namun indeks produksi masih di angka 100 sehingga dorongan atau bantuan dari pemerintah akan terus dilakukan. Untuk itu petani diminta agar tidak mengalih fungsi lahan persawahan ke taman sawit lantaran lahan persawahan saat ini terus berkurang. Untuk itu tadi sudah sama-sama dengar, Pak Bupati kita sudah komitmen dan dari provinsi juga untuk selalu meningkatkan bantuan-bantuan baik itu dari provinsi maupun dari Kementerian. Pemerintah berjanji akan meningkatkan produksi pertanian para petani padi, bantuan-bantuan akan terus ditingkatkan dengan harapan dapat menjaga ketersediaan pangan di Bengkulu Tengah dengan harapan dapat menjaga ketersediaan pangan di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten. Henry Dunanteper, Bengkulu melaporkan.